Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Terkadang kita mengalami notifikasi whatsapp mati tanpa sebab Tahu-tahu ketika kita membuka whatsapp, ada banyak sekali chat yang masuk Nah, untuk mengatasi chat whatsapp yang tidak ada notifikasi Maka disini saya bagikan 5 trik kepada kalian untuk mengatasinya Silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkabuk ini Terima kasih Oke, langkah pertama ketika ada chat whatsapp yang masuk tetapi tidak ada suara Maka yang harus kalian lakukan pertama kali adalah memeriksa nada ring Atau memeriksa volume ya maksudnya Ya seperti ini kita periksa apakah di silent atau tidak Nah, kalau misalnya seperti ini berarti untuk volumenya sudah normal ya tidak masalah Kemudian kalau misalnya kalian menerima whatsapp dari seorang tetapi tidak ada suara Maka kita lihat di menu pengaturan privasi untuk perorangan Caranya misalnya seperti ini ada whatsapp masuk ya tetapi tidak ada suara Kita lihat di bagian kontak, kita klik Kemudian klik lagi disini Kemudian kalau misalnya disini untuk notifikasinya dibisukan maka tinggal kita matikan untuk bisunya Nah ini terjadi bisa karena kita lupa ya menonaktifkan untuk notifikasi Kemudian untuk suara tentu saja tidak akan masuk Nah itu cara untuk yang kedua Kemudian kalau misalnya kedua cara ini tidak juga memunculkan notifikasi whatsapp Maka silahkan kalian periksa di menu pengaturan ya Caranya kita tekan dan tahan di aplikasi whatsapp Kemudian pilih info aplikasi Berikutnya kita pilih notifikasi Nah disini ada bagian notifikasi Kemudian pastikan untuk notifikasinya sudah aktif Ya tandanya tercentang biru seperti ini Kalau misalnya posisinya kayak gini mati maka silahkan kalian hidupkan Kemudian di bagian bawahnya seperti tampilkan lambang ikon aplikasi juga kalian hidupkan ya Karena kalau misalnya ini misal ada yang tidak aktif maka salah satu fungsi akan hilang Oke itu dia untuk cara yang ketiga Kemudian kalau kalian sudah melakukan cara itu Tetapi untuk notifikasi belum juga muncul Maka saran saya silahkan untuk aplikasi whatsappnya diperbarui Adanya di playstore ya Kita buka playstore kemudian cari aplikasi whatsapp Ya ini whatsapp yang saya gunakan adalah whatsapp versi terbaru Kalau kalian disini memerlukan update ketika dibuka maka tinggal silahkan kalian update saja ke aplikasi terbaru Karena ketika yang digunakan adalah aplikasi lama maka akan mengganggu sebagian fungsi ya Termasuk dari notifikasi Kemudian sudah melakukan cara 4 tersebut Tapi ternyata untuk whatsapp kalian belum juga ada notifikasi Maka cara terakhir adalah menghapus data atau keluar dulu dari whatsapp Caranya kita tekan dan tahan untuk aplikasi whatsappnya Kemudian pilih info aplikasi Berikutnya kita pilih hapus data Ya dengan menghapus data ini nanti kita harus login kembali ya Tetapi kalau nomor kalian sudah tidak aktif lebih baik tidak usah melakukan cara ini ya Karena nanti gak bisa login lagi Dengan melakukan hapus data semua pengaturan whatsapp akan di reset ke semula termasuk notifikasi Tetapi untuk berjaga-jaga supaya data whatsapp tidak hilang kalian bisa membackupnya terlebih dahulu Ada cara mudah untuk mencadangkan atau membackup whatsapp di video saya ini Silahkan tonton ya Ya kita lakukan hapus data Kemudian jika sudah kita login kembali menggunakan nomor yang biasa digunakan di whatsapp Oke teman-teman itu dia 5 trik atau cara untuk memperbaiki notifikasi whatsapp yang hilang Dan semoga bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan membagikan video ini di media sosial kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh